Sholatnya beres, semua amal dianggap beres. Dah yang lain gak usah bungkus. Istilahnya bungkus, langsung masuk surga. Tapi kalau sholat gak beres, diperiksa yang lain, kata Nabi gak ada yang lolos. Seandainya manusia diperiksa semua amalnya oleh Allah, tidak ada satupun yang lolos dari pemeriksaan Allah. Makanya kalau Anis dicari-cari salahnya, mesti dapet. Mana ada yang sempurna, betul. Tapi kalau memang dilindungi, Harun masih ikut aja gak dapet sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukran lillah. Wa salatan, wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'id. Amma ba'du kalallahu ta'ala fi kitabihi al-aziz. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal-aziz. Ya ayuhal-aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minash shahidina wa shakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada ulama tuan-tuan guru yang berhadir. Yang dimuliakan Allah SWT. Segenap pengurus masjid. Al-Muqarrabun. Muqarrabin. Yang dimuliakan Allah SWT. Wa bapak ibu ibu. Hadirin wal hadirat. Rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salamat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Kita ini orang yang beruntung. Karena dari 7,6 miliar penduduk dunia sekarang ini. Kita termasuk dalam golongan orang-orang beriman kepada Allah dan baginda Rasul. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gak banyak hanya 1,7 miliar. Dari 7,6 miliar penduduk dunia. 1,7 miliar sekarang beriman kepada Allah dan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah kita masuk salah satu dari 1,7 miliar itu. Lebih banyak yang gak beriman sama Allah dan Rasul. Daripada yang beriman. Tapi walaupun kita orang beriman, orang Islam ini hanya 1,7 miliar. Merupakan komunitas beragama paling besar di dunia. Kita paling besar 1,7 miliar. Disusul dengan protestan 1,2 miliar. Hindu 1,1. Katolik tujuh ratusan juta. Tidak beragama lebih banyak lagi dari itu. Ada orang yang komunis, ateis. Tidak percaya Tuhan, ateis. Ada yang agnostik. Percaya Tuhan tapi gak percaya agama. Dia percaya Tuhan. There is one invisible hand behind the universe. Ada kekuasaan gak? Yang gak nampak yang ngatur alam semesta namanya Tuhan. Apalah God Almighty lah. Apalah namanya. Tapi mereka gak percaya agama. Jadi mereka mempercayai Tuhan semesta alam itu dengan akalnya sendiri aja. Mau berbuat baik menurut akalnya sendiri aja. Tidak menurut pemahaman agama. Yang menurut pemahaman agama yang paling besar orang Islam. 1,7 miliar. Kita yang mengucap la ilah ilah Muhammadur Rasulullah ini disebut orang beriman. Mu'minun. Orang yang beriman. Mu'min. Apa hebatnya orang beriman? Kata Allah orang beriman derajatnya paling tinggi. Lebih tinggi dari malaikat. Kalau beriman. Malaikat-malaikat itu kerja untuk kita. Orang beriman. Misalnya malaikat Jibril mengantar wahyu kepada Nabi Muhammad. Unzila ilaih. Diturunkan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk siapa? Hudallil muttaqin. Bertunjuk bagi orang yang bertakwa. Hudallil nas. Bertunjuk bagi manusia. Jadi kerja untuk kita. Malaikat Mikail misalnya. Diciptakan Allah untuk membagi rezeki. Rezeki kita. Rezeki manusia. Malaikat Mikail kerja untuk kita. Atas perintah Allah. Malaikat Kiroman Katibin. Diciptakan Allah untuk mencatat amal. Amal kita. Orang beriman. Kalau amal orang kafir gak dihitung. Ngapain orang imannya gak ada. Mau ditanam dimana amalnya. Gak dihitung sama malaikat. Orang kafir mati masuk neraka 12 pas. Gak pakai kipar. Mereka dimasukkan ke neraka. Serombongan-serombongan. Itu neraka. Takut kamu sama neraka. Kata Allah. Yang bahan bakarnya manusia dan batu. Yang disediakan Allah. Dijanjikan Allah untuk orang kafir. Jangan menghibur diri. Walaupun saya kafir. Belum tentu masuk neraka. Sudah pasti. Sudah pas. Sudah. Pasti. Siapa yang bilang. Yang menciptakan semesta alam ini. Yang mengatakannya. Mu'iddat lil kafirin. Jadi jangan menghibur diri. Yang paling sial. Ulama agamanya Islam. Gelarnya Keihaji. Mengatakan orang kafir. Belum tentu masuk neraka. Ini yang aneh ini. Karena dia bilang. Semua agama sama saja. Ini yang hebat. Semua agama sama saja. Siapa saja. Masuk TV itu. Siapa saja. Yang berbuat baik. Kalau mati nanti semuanya masuk surga. Apapun agamanya. Apapun agamanya. Kita tidak menghina agama orang. Kita wajib yakin. Orang beriman yang paling muli. Agama Islam yang paling muli. Itu wajib kita yakin. Bagaimana dengan agama lain. Lakum di nukur. Saya gak ngurusin. Agamamu bagimu. Agamaku bagiku. Kau jangan urusin agamaku. Aku pun gak akan urusin agamamu. Bagimu agamamu. Bagiku agamaku. Itu ajaran Islam. Toleransinya begitu. Apakah kita wajib mengakui. Ada agama lain di dunia. Wajib. Orang Quran yang bilang kok. Ada agama Yahudi. Ada di Quran yang bilang. Agama Nasrani ada. Ada. Siapa yang bilang. Allah yang bilang. Agama Manjusi ada apa. Ada apa gak. Ada. Allah yang bilang di Quran. Ada agama Manjusi. Nasrani. Ada semua. Wajib kita percaya. Quran yang bilang. Tapi wajibkah kita. Mengakui. Dan meyakini. Kebenarannya. Tidak. Agama Yahudi ada. Ada. Menurut kamu benar apa gak. Enggak. Buktinya gak benar. Saya gak milih agama itu. Paham. Mereka tanya. Tengku sulkan lain. Agama apa yang paling betul. Agama Islam. Terus bagaimana dengan agama saya. Anda menghina agama saya. Tidak. Menurut saya. Tengku sulkan lain. Agama yang paling betul. Agama Islam. Bagaimana menurut anda agama saya. Agamamu ya. Kau tanya pendetamu. Bukau tanya sama aku. Lakum dinukum. Tapi kita yakin. Orang riman makhluk paling agung. Di alam semesta ini. Siapa yang bilang. Allah yang bilang. Kamu jangan merasa hina. Hei orang riman. Kamu jangan merasa hina. Kamu jangan merasa galau. Jangan merasa cemas kamu. Wa antumul a'launa ingkuntum mu'minin. Kamu itu derjatnya paling tinggi. Jika kamu betul beriman kepada Allah dan Rasul. Ini Allah pakai isim tafdil. A'launa. Kamu itu yang paling tinggi derjatnya. Bahasa Inggrisnya ini. A'launa ini. Isim tafdil ini. Bahasa Inggrisnya superlatif form. Tinggi itu. Bahasa Inggrisnya high. Higher highest. High. Higher highest. You are in the highest position. If you really believe in Allah SWT and the Prophet Muhammad SAW. Wa antumul a'launa. Kamu itu derjatnya paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari kamu. Hei orang beriman. Kalau kamu betul beriman kepada Allah. Sekarang kita nanya. Itu Quran ya. Hadisnya. Hadisnya kata Nabi dalam hadis suhaim muslim. La taku mussa'ah. Hatta la yabqa'ala wajihil ardiman yakunu Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat. Kiamat gak datang. Selagi di dunia ini masih ada satu orang beriman. Yang udah gak tau sholat. Gak tau puasa. Udah gak tau zakat. Udah gak tau haji. Udah gak tau syariat islam. Dia hanya tau satu aja. Allahu Allah. Dia mengucapkan Allah 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 Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Tetangganya itu gak ada yang islam. Seluruh dunia udah gak ada yang islam. Tetangganya nanya. Siapa itu Allah Allah itu? Dia bilang saya gak tau. Yang saya tau dulu nenek saya kalau kaget bilang. Allah ya Allah. Kalau seneng ya Allah. Kalau sedih ya Allah. Pokoknya saya tau itulah namanya Tuhan. Bagaimana nyembahnya. Bagaimana aturannya. Saya udah gak tau. Tinggal begitu mutunya. Orang islam yang satu-satunya hidup orang beriman. Tinggal kayak gitu mutunya. Kata Rasulullah dalam hadis suhaim muslim. Kiamat gak datang. Allah masih menghormati alam jagad raya semesta ini. Ketika masih ada satu orang beriman di atas bumi. Orang itu tinggal di Padang Arafah. Waktu itu Padang Arafah pohon kayunya udah besar-besar. Rumput sudah hijau. Air sudah mengalir jernih. Nah itu pasti terjadi. Rasul yang bilang. Satu hari dia sedang mengebala kambing datang singa. Mau mengambil kambingnya. Dia melawan dengan tongkatnya. Dia berkelahi dengan singa. Dia luka-luka. Hari itu dia mati karena lukanya. Hari itu orang beriman satu-satunya yang hidup di Padang Arafah itu mati. Pada hari itu juga Allah perintahkan Malaikat Israfil untuk meniup sangka kala. Dan hancur binasalah seluruh alam semesta. Tanpa bekas. Jijik Allah lihat alam semesta ini kalau gak ada orang beriman. La taku musa'ah illa ala shirarinnas. Kiamat tidak akan datang menimpa. Kecuali hanya manusia-manusia bejat. Yang kafir saja yang kena azab. Kiamat itu. Begitu harganya orang beriman di sisi Allah. Oleh karena itu kalau kita udah dapat iman ini. Udah punya kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan merasa minder. Jangan merasa rendah diri. Lebih berharga satu orang beriman dibanding seluruh alam jagad raya ditambah seluruh dunia orang kafir. Ya main-main. Sebab dunia ini ketika kiamat habis musnah ada bekas. Allah ciptakan alam yang baru yang disebut Padang Mahsyar. Tempat berkumpulnya seluruh manusia. Di situ bumi terbuat dari tembaga. Dan matahari satu mil aja di atas kepala. Satu batang celak. Mil itu bahasa Arabnya batang celak. Kalau kita pergi ke Arab itu akan ada orang jual kuningan itu. Yang celak itu. Nah tutupnya itu. Itulah satu mil. Manusia akan berenang-renang di lautan keringat saat itu. Ada yang kelelep berenang-renang. Ada yang sebatak kaki. Ada yang lututnya. Ada yang seperutnya. Ada yang tenggelam di lautan keringatnya masing-masing. Yang bisa selamat. Orang-orang yang di bawah naungan arash. Orang yang imam yang adil. Orang yang menjaga sholatnya. Lima waktu ke masjid. Orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Saling cinta mencintai karena Allah. Orang yang sedekah tangan kanannya. Tangan kirinya gak tahu. Orang yang sedekah ikhlas. Dan ada tujuh golongan. Yang selamat pada hari huru-hara. Di padang masyar itu. Nah bapak-bapak yang mulia. Setelah kita diberi iman. Sebagai derjat manusia tertinggi. Allah beli agama. Allah berikan agama. Agama tertinggi pula. Islam itu tinggi. Gak ada lebih tinggi dari Islam. Kan hebat kita itu. Double hebatnya itu. Orang beriman. Makhluk paling tinggi. Lebih tinggi dari malaikat kita. Tapi kita bisa jatuh lebih rendah dari binatang. Bisa lebih rendah dari binatang. Kalau iman kita buang. Mereka seperti binatang. Berkaki empat. Kata Allah. Bahkan lebih jelek dari sapi. Lebih jelek dari kambing. Kita bisa lebih mulia dari malaikat. Kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah. Tapi bisa lebih rendah dari binatang. Kalau kita buang iman kita. Kita buang agama kita. Begitu terangnya. Ajaran Islam itu. Orang beriman paling tinggi derjatnya. Agama Islam paling tinggi derjatnya. Dua double. Beriman paling tinggi. Memakai agama yang paling tinggi. Bagaimana mulianya orang beriman. Apalagi orang beriman itu. Umat baginda Rasulullah Muhammad. Tidak boleh umat-umat dulu masuk sorga. 124 ribu Nabi dan Rasul. 313 Rasul. 25 Rasul pilihan. 5 Rasul Ulul Azmi. 1 Imam Mul Ambiya. Iwal Mursalin. Dan semua umatnya. Tidak boleh masuk sorga. Sebelum Nabi Muhammad. Dan umatnya masuk sorga. Kalau umur-umuran. Banyak umur umat Nabi Nuh. Mereka 900 tahun umurnya. Kita berapa 60? Udah sampur setruk. Sekarang masalahnya. Kenapa kita duluan masuk sorga dari mereka? Kita umat terbaik. Kita. Tidak main-main. Kita umat terbaik dibandingkan dulu. Kenapa? Karena umat dulu hanya ibadah. Tidak dakwah. Yang dakwah hanya Nabi-Nya, Rasulnya. Sedangkan kita umat Islam. Umat ibadah dan umat dakwah. Tidak boleh ibadah saja kita. Kita mesti mengajak orang lain. Kalau kita sholat bagus. Anak kita tidak sholat. Kita bertanggung jawab Atas ketidak sholatan anak kita itu. Saya jikir. Habis sholat juhur pulang ke rumah jikir. Sampai nangis-nangis. Tiba-tiba dengar suara organ tunggal. Iwak penyek. Iwak penyek. Agak kanan. Agak kanan. Agak kanan. Dan ke kanan. Agak kiri. Agak kiri. Saya jikir. Subhanallah. Subhanallah. Lari-lari anak saya. Pak, pak, pak. Pak. Mamak joget, pak. Sama itu tukang ojek yang kumisan itu. Itu suara mamak itu yang nyanyi. Ke kanan. Agak kanan. Agak kanan. Terus saya bilang. Mamakmu memang begitu nak. Subhanallah. Saya gak berpahala dengan jikir saya. Saya berdosa dengan jikir saya. Sama membiarkan istri saya dijogeti orang. Saya harus datang ke tempat itu. Tarik istri saya pulang. Berhentikan jikir. Sebegitu tingginya umat Rasulullah SAW. Bukan umat ibadah kita. Kita umat dakwah. Mencegah yang mungkar. Hei istriku pulang. Kamu gak boleh joget sama si kumis itu. Kalau mau joget sama saya. Begitu. Saya gak mau. Saya mau joget sama si kumis. Kucerekan kau. Kucari bidik baru. Gitu. Kawin kau sama si kumis. Aku kawin sama yang lain. Buat apa aku pertahankan astuti. Astrea tahun 73. Jalan aja di mengkok. Lebih bagus aku beli mio baru. Sekali loncat. Ingat kikong loncat. Kita umat dakwah. Bukan umat ibadah. Kalau ibadah kita kalah dengan umat Nabi Nuh. Betul gak? Kalah dengan umat Nabi Ibrahim. Umur mereka panjang-panjang ratusan tahun. Kita selain ibadah. Kita umat dakwah. Mereka gak. Istri Nabi Lut. Kapir. Nabi Lut gak masuk neraka. Memang begitu zaman itu. Istri Nabi Nuh. Sembilan ratus lima puluh tahun umur Nabi Nuh wafat. Istrinya kafir. Anak bungsunya kanan kafir. Nabi Nuh gak tercelah gara-gara itu. Kita gak bisa. Nabi Muhammad istrinya dua belas semua soleha. Anaknya perempuan empat. Zainab, Ruqayah, Mikulsum, Fatimah empat-empatnya soleha. Menantu Nabi Sidina Ali, Sidina Uthman soleh. Mertua Nabi Sidina Abu Bakar, Sidina Umar, Sidina Abu Sofyan. Semuanya hebat-hebat. Gak ada satupun yang kafir. Ini saya mau tekankan dulu. Siapakah manusia paling mulia di dunia? Orang beriman. Agama apakah paling mulia di dunia? Agama Islam. Kalau udah begitu kan kuat sekali kita. Iman diperiksa dikubur. Amal diperiksa di akhirat. Kita orang beriman. Iman diperiksa dikubur. Gagal pada pemeriksaan iman, kita disiksa oleh siksa kubur. Berhasil pemeriksaan iman, kubur kita meluas sejauh mata memandang. Saya sering naik ke belakang terbang kalau ke Pekanbaru. Saya tunggu betul pilot bicara. Sebelum terbang dia bilang. Para penumpang sekalian, kita akan terbang dengan ketinggian 31.000 kaki. Menuju Pekanbaru. Jarak perjalanan kita menempuh waktu 1,1 jam 20 menit. Dan jarak pandang 10 km. Wah. Jarak pandang 10 km. Pernah kebakaran hutang. Jarak pandang hanya 200 meter, penerbangan dibatalkan. Kita turun lagi. Jarak pandang 200 meter. Tapi kalau jarak pandang 10 km. Berapa jauhnya bisa kita lihat? Kubur orang beriman meluas sejauh mata memandang. 10 km lebarnya, alam barzahnya. Rumah kita aja RSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga seloncor saja pun susah. Kita dapat kubur lebarnya seluas mata memandang. Dan kita tidur di atas sebuah karpet. Firosh minal jannah. Diambil karpet dari sorga. Kita di alam barzah. Bukan di dalam kuburan itu. Itu cuma jasad kita ditaruh di situ. Ruh kita diletakkan di alam barzah. Kalau kita orang soleh. Namanya illiyun. Kita bumarkum. Kamu akan diletakkan di sebuah alam barzah yang namanya illiyun. Khusus orang-orang soleh. Kalau kita mati bejahat. Apalagi mati kafir. Ruh kita diletakkan di alam barzah yang namanya sidjin. Wama adro kama sidjin. Kita bumarkum. Sidjin itu tempat kumpulnya ruh-ruh orang bejahat. Di alam barzah menunggu kiamat. Jadi kita walaupun di kubur sebelah-sebelahan. Kalau kita orang soleh dia orang bejahat. Pisah rohnya. Kalau enggak mana bisa tidur orang soleh. Di sebelah jurit-jurit. Adaw! Adaw! Mana bisa orang soleh hidup tenang di alam barzah. Kalau di sebelah kuburnya itu mempengaruhinya. Oleh karena itu. Kita mesti berbahagia. Diberi Allah ini. Dua kemuliaan ini. Iman dan Islam. Islam itu amal. Syahadat. Sholat. Zakat. Puasa. Haji. Itu Islam. Amal soleh. Enggak diperiksa dikubur. Yang diperiksa dikubur iman. Man robbuka. Siapa Tuhan sembahanmu. Robbiyallah. Saya menyembah Allah. Rukun iman. Ma imamuka. Kitab suci apa yang kau pegang? Sebagai pegangan hidupmu. Al-Quranul Karim. Rukun iman. Man Nabi Uqas. Sunnah siapa yang kau ikuti. Cara kamu pakai baju. Cara kamu masuk WC. Cara kamu keluar WC. Cara kamu naik kenderaan. Cara kamu makan. Cara kamu minum. Cara kamu sholat. Cara kamu naik haji. Cara kamu baca Quran. Cara kamu umrah. Cara kamu berdagang. Oh cara nabi saja gak ada yang lain. Selamat dikubur. Tapi kalau pemeriksaan iman dikubur gagal. Aduh. Disiksa dikubur sampai hari kiamat. Dia main-main. Orang bilang. Kan belum diperiksa amal. Ini orang Muqtazila. Orang-orang nasionalis. Orang-orang liberal. Dibilangnya tidak ada siksa kubur. Kenapa? Karena belum diperiksa amal kok. Sudah disiksa. Memang. Amal belum diperiksa. Amal ibadah manusia yang pertama kali diperiksa di hari kiamat. Sholat. Jadi memang pemeriksaannya di hari kiamat. Jadi kenapa disiksa belum diperiksa amal? Sudah diperiksa iman. Kalau imannya beres. Di surga. Kuburnya. Taman daripada taman surga. Imannya gak beres. Kuburnya itu. Kufron bin Kufarin Niron. Lembah daripada lembah. Neraka. Mau dibuang itu hadis-hadis nabi sebanyak itu. Di akhirat baru diperiksa sholat. Sholatnya beres. Semua amal dianggap beres. Dah yang lain gak usah bungkus. Istilahnya bungkus. Langsung masuk surga. Tapi kalau sholat gak beres. Diperiksa yang lain. Kata nabi gak ada yang lolos. Seandainya manusia diperiksa semua amalnya oleh Allah. Tidak ada satupun yang lolos. Dari pemeriksaan Allah. Makanya kalau Anis dicari-cari salahnya. Mesti dapet. Mana ada yang sempurna. Betul. Tapi kalau memang dilindungi. Harun Masihku aja gak dapet sampai sekarang. Maka kita berharap dengan tiang agama sholat ini kita jaga. Supaya di akhirat sholat diperiksa beres. Sudah yang lain tutup buku. Udah lah. Kata Allah kasihan. Tiang agamanya udah beres. Udah lah. Yang lain dianggap beres aja. Kita maunya begitu. Maunya kita. Maka sholat wajib dijaga sebaikmu. Kalau di masjid. 27 derjat. Kalau sholat subuh di masjid. Kalau sholat subuh di rumah. 1 derjat. Berapa bedanya? Sahabat nabi ditanya dalam kitab Riyadul Salihin. Waktu nabi bilang. Sholatul rajul ma'al jama'ah. Sholat laki-laki berjama'ah. Afzalu min sholatil fadh. Lebih baik daripada sholat sendiri di rumah atau di warungnya. Bisa ba'ina wa ishrina darajah. Dengan 27 derjat. Lebih baik sholat berjama'ah. Sahabat nanya. Kena gak ngerti apa maksudnya derjat itu. Langsung ditanya. Mahiyad darajah ya Rasulullah. Apa itu derjat ya Rasul? Kata nabi. Mabayina darajatain. Mabayinas sama'i wal'ard. Jarak derjat yang satu dengan derjat berikutnya. Itu jaraknya sejauh langit dan bumi. Alangkah ruginya kita gak ke masjid. Kalah 27 kali bolak-balik langit bumi. Makanya sahabat-sahabat nabi dulu. Kalau ketinggalan sholat berjama'ah sekali. Mereka nangisnya 40 hari. Ketemu kawannya nangis. Kamu kok nangis aja sih? Karena saya sudah kalah dengan kamu. 27 kali bolak-balik langit bumi. Saya sekali. Jadi 26 kali saya gak akan kejar lagi sampai hari kiamat. Derjatmu di sisi Allah SWT. Mereka paham agama. Bayangkan kalau orang mulia, agama yang mulia bersatu. Berapa kuatnya kita di dunia ini? Sayangnya kita tidak bersatu. Yang hebat merasa hebat. Yang tidak hebat merasa hina. Padahal Islam ini kita nabikal. Jasadil Wahid. Seperti tubuh yang satu. Kalau tubuh yang satu, sokong menyokong. Gak boleh yang satu bilang paling hebat, yang satu kurang hebat. Kayak kita beli mersi. Dua miliar. Apa kata mesin? Saya paling hebat. Dua miliar itu saya lah yang paling mahal. Ya kalau bannya kempes empat-empat mau jalan kemana. Bikilah kau jalan pakai mesin. Jangan pakai ban. Ngambek bannya empat-empat mau apa. Ban bilang saya paling hebat. Bautnya bilang coba lu jalan. Bautnya ngelepasin semua. Kalau gak nyungsep masuk god kamu. Apalah artinya sebuah baut. Iya tapi baut itu menentukan berputarnya roda. Jadi kita beli dua miliar mobil mersi itu termasuk beli bautnya. Betul? Jangan kita anggap saya paling hebat. Gak ada. Semuanya satu kesatuan. Kalau jasa dil Wahid. Baru dua miliar harganya karena lengkap itu. Karena lengkap ada wipernya. Kalau gak ada wipernya siapa yang mau beli? Dua miliar. Wiper gak ada. Gak beli sendiri. Dua miliar gak pakai wiper. Jadi. Hebatnya Nabi itu mencontohkan kita seperti jasad yang satu. Kalau jasad yang satu itu dukung mendukung. Gak boleh satu merasa hebat. Satu merasa hebat. Kata lidah aku paling hebat. Kenapa aku bisa bicara? Apa saja bisa saya ucapkan dengan lidah saya. Manusia kalau gak ada lidahnya akan menjadi manusia tidak berguna. Jadi aku yang paling hebat. Yang lain diam semua. Jangan banyak cincong. Apa yang saya buat? Diam semua. Jangan protes. Ilih. Manusia itu baru indah kalau lidahnya satu. Kalau dari ujung kepala sampai kaki lidah semua. Jeleknya lah manusia itu. Jadi jangan merasa hebat dengan lidah itu. Lidah yang hebat itu. Cuma satu. Betul. Tapi dikurung. Dikurung Allah SWT dengan 32 gigi. Udah dikurung pakai gigi. Masih dikurung pakai dua bibir. Dan lidah itu dikurung diantara dua bibir. Maksudnya apa? Biar jangan petentengan itu lidah. Lidah itu kalau dikurung pakai gigi masih bisa ngomong. Awas kau ya. Tak faham kau kau. Masih bisa ngomong. Oleh karena itu selain dikurung sama gigi. Dikurung sama bibir. Kalau udah dikurung bibir gak bisa ngomong. Maksudnya apa? Biar direm sedikit kehebatan lidah itu. Gigi merasa hebat. Saya hebat. Saya komplit. Gigi seri bisa motong. Gigi taring bisa mengoyak. Gigi geraham bisa mengunyah. Saya paling hebat. Gara-gara saya bisa mengunyah, memotong, dan robek. Maka badan masuk makanan. Makanan akhirnya bisa tersebar seluruh tubuh. Tubuh jadi sehat. Maka kata gigi, aku yang paling hebat. Kalau dari kepala sampai kaki gigi semua kan jijik juga orang lihatnya. Coba jalan pakai kaki. Enak memang kaki untuk jalan. Kaki mogok. Lu jalan pakai gigi. Coba jalan pakai gigi. Itulah hidup ini. Sederhana aja Nabi bilang. Orang beriman itu seperti tubuh yang satu. Tapi makna filosofinya luar biasa. Tidak bisa kita hebat kalau sendiri. Jari-jari tangan ini lemah-lemah. Jempol ini telunjuk. Lemah-lemah ini. Tapi ketika dia bersatu. Menjadi tinju. Wah dahsyat. Apalagi tinju miktation. Pup. Pingsan orang. Apalagi tinjunan Nabi Musa. Ditabok sekali mati Bani Israel. Coba jalan mukul orang pakai jari terunjuk. Sini kamu. Gelibos. Jadi tanpa persatuan gak ada apa-apa aja kita. Nah silahkan berfungsi dengan fungsinya masing-masing. Ada yang keras. Ada yang tajam kayak gigi. Jadilah dia gigi. Mungkin Habib Rizik dan kawan-kawan kayak gigi. Main potong. Main koyak. Main kunyak. Ada yang kayak lidah. Ya Allah. Ampunkan dosa kami. Ya Allah. Dia kayak lidah. Ada yang kayak kuping. Setengah. Keras. Setengah lembek. Coba kuping kayak gigi. Robeklah semua kasur. Biarkan dia dengan dirinya masing-masing. Asal tetap satu dalam keimanan dan keislaman. Dia memperkuat agama. Mulia dunia dan akhir. Jangan paksa satu kedudukan untuk mengerjakan kedudukan yang lain. Jangan paksa gigi jadi kaki. Kaki jadi gigi. Tangan mau dipungsikan jadi kuping. Kuping dipungsikan jadi lidah. Tidak bisa. Biarkan dia berjalan dengan fungsinya masing-masing. Tapi bersatu. Paham? Paham? Kami orang Medan beginilah ceramah kami. Kami orang Medan memang begini. Datang. Assalamualaikum. Pulang. Nampak punggung. Assalamualaikum. Kami balik belakang aja. Orang Jawa mana bisa begitu. Dia rasa kurang sopan. Dia Assalamualaikum. Pulangnya mundur. Assalamualaikum. Dia mundur. Kami mana ada itu? Assalamualaikum. Pulang belakang terus. Itu orang Medan. Ada apa urusan? Tidak bisa selesaikan. Di luar kita siapkan. Selesai di luar. Cekekkan batang leher kau nanti. Itu orang Medan. Kalau orang Solo kan lain. Dia lembut. Dicabutnya krisnya. Kue arep tak pateni. Mau dibunuhnya aja baik dia. Kue arep tak pateni. Kalau kami mana ada? Kubunuh kau nanti baru kau tahu ya. Oh begitu. Dan sahabat nabi dulu seperti itu. Umar bin Khotob. Dia memang seperti orang Sumatra. Mau hijrah dia bilang. Saudara-saudara naik kuda dia keliling. Pengumuman dia. Besok Umar bin Khotob mau hijrah. Menyusul nabinya ke Medina. Siapa yang gak senang boleh cegat Umar bin Khotob. Kalau kepingin istrinya jadi janda. Anaknya jadi yatim. Cegat tono. Umar bin Khotob. Gak ada yang berani. Yang lain disiksa. Khotob disediakan api. Barah api. Diseret Khotob rojilanku. Di atas barah api. Sampai kulit dan daging punggungnya. Terbakar semua. Kena barah api. Gak bisa ngelawan. Jadi memang begitu. Biarkan ulama Jawa dengan gaya Jawa. Saudara-saudara. Kita itu ya. Mesti goyong ini kuih. Nungkone mati pih. Biarkan. Kami orang Sumatera mana bisa begitu. Kalau kami ceramah kayak begitu. Di Medan. Tidur semua orang. Pulang-pulang ditanya biniknya. Istrinya nanya. Dari mana mas kok? Pulang jam 10. Ngaji. Ada ceramah agama. Siapa ustadznya? Tengkuculkan lain. Apa isi ceramahnya? Amma Bakdu. Dia tidur. Biarkan Islam Sumatera dengan gaya Sumatera. Islam Jawa dengan gaya Jawa. Kalau orang Jawa memang masuknya gitu. Masuk Islamnya pun dari zaman dulu. Lewat budaya. Ler iler. Ler iler. Ya itu orang Jawa. Kami mana ada iler 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 iler. Apa iler? Ulu iler gak ada. Kamu masuk Islam ucap sadat kau. Begitu aja kami orang Sumatera. Gak pandai bahasa basi. Tapi semuanya tetap beriman dan beris. Mulia. Kalaupun ada kelemahan-kelemahan kita. Kalau kita bersatu gak ada kelemahan lagi. Misalnya secara ekonomi harus dikatakan dengan jujur. Orang Islam yang 230 juta di Indonesia. Dari 267 juta penduduk Indonesia sekarang. Secara ekonomi orang Islam lemah. Ada satu orang keturunan Cina yang hartanya itu sama dengan 100 juta orang Islam. Satu keturunan Cina. Ini tengkucukkan yang rasis ini. Cerita-cerita Cina. Aku anak Cina. Kalian gak liat mataku sipit ini. Kalau aku cerita Cina itu bukan karena aku benci sama Cina. Orang saya anak Cina kok benci sama Cina. Mamak saya Cina. Kakek nenek moyang saya Cina. Sepupu-sepupu saya Cina. Masa saya benci dengan Cina. Saya cuma mau cerita keadilan. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bayangkan satu keturunan Cina punya kebun sawit 1 juta hektare. Ditandatangani 35 tahun haknya. Udah habis 35 tahun jaman Pak Arto. Kata Pak Arto habis 35 tahun. Tidak boleh lagi. Ini perpanjang 35 tahun. Sekarang BPN sedang membuat satu peraturan pertanahan. Undang-undang pertanahan. Ditambah 20 tahun. Jadi dia punya hak hutan itu 90 tahun. Cucuku udah mati dia masih punya itu tanah. Kalau 1 juta hektare jual sawit. Seribu pera aja untungnya sekilu. Itu dia punya uang 2 triliun. Satu bulan. Dan main-main buat segitu. Dia bikin CPU. Dia enggak jual CPU. Cuma 10 persen dijual. CPU itu dia buat jadi minyak goreng dan sebagainya. Pabrik minyak gorengnya dia punya. Ini kebun dia punya 2 triliun. Bikin pabrik goreng. Minyak goreng. Ijinnya 35 tahun. Dia punya. Sudah jadi minyak goreng. Minyak goreng mau dijual harus dibungkus di plastik. Dia enggak beli plastik. Pabrik orang dia bikin pabrik plastiknya dia punya. Pabrik plastik dia punya. Ini minyak goreng sudah masuk dalam plastik. Harus dijual. Untuk dijual harus dimasukkan dalam kardus-kardus. Dia enggak datang ke KPU. Minta kardus sisa pemilu dia. Dia bikin pabrik kardusnya dia punya sendiri. Pabrik kardusnya dia punya sendiri. Itu minyak goreng sudah dalam kardus. Harus dibawa ke kota. Diangkut dengan perusahaan logistik. Dia enggak sewa logistik orang. Dia bikin perusahaan logistik. Dia punya sendiri. Dari sini harus dibawa ke kota. Dari pabrik dibawa ke kota. Di tengah jalan bisa kecelakaan. Harus diasuransikan. Dia enggak pakai asuransi jiwas raya. Bangkrut. Dia bikin asuransi. Dia punya sendiri. Sudah. Sampai ke kota harus dijual ini. Minyak goreng ini dalam kardus. Diletakkan di mal. Dia enggak numpang di mal orang. Dia bikin malnya dia punya sendiri. Mal hanya bisa di kota. Enggak boleh ke kampung-kampung. Ke kampung-kampung dibikinnya Januari, Februari, Maret, 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 April. Sampai tempat tempat monyet kawin. Sudah ada Maret-Maretnya. Padahal di negara ini ada undang-undang anti-mono. Ada undang-undang anti-monopoli. Tapi ini dari sini sampai sini dia punya sendiri. Kemana undang-undang anti-monopoli itu? Terus kita mau berbuat apa? Enggak ada apa-apa. Kita enggak punya apa-apa. Tanah enggak punya. Public enggak punya. Mall enggak punya. Apa kita punya? Maret pun enggak punya kita. Kalaupun kita buat Maret. Kita cuma kulinya dia. Franchise aja yang dapat duit. Entah siapa. Tokehnya pun enggak tahu kita. Siapa yang punya? Duitnya disimpen di mana? Enggak tahu kita. Dulu Jawan Pak Harto ini komisaris. Satu juta hektare. Komisarisnya harus TNI. Minimal mayor general. Sekarang saya baru tahu kenapa harus general diletakkan di situ. Sebab ini duit semua. Ini duit semua dijual ke luar negeri dapatnya dolar. Dolar itu disimpen di Singapura. Kalau dulu enggak bisa. Sudah laku. Sudah. Berapa triliun? 6 triliun. Dalam bentuk dolar. Iya. Duitnya di mana? Di Singapura. Kutembak kepada kau nanti. Kau mungkin bangkut negaraku. Ini mayor general. Tahu kau. Pulangkan ke Indonesia. Karena komisarisnya tentara. Orang yang tahu wawasan Nusantara. Cinta main KRI. Nah sekarang komisarisnya keponaannya. Direktur utamanya nenek moyangnya. Siapa yang tahu itu? Enggak ada yang tahu. Berapa duit kita bocor? Enggak tahu. Sekarang cari duit susahnya bukan main. Kita enggak akan bisa tanpa bersatu. Dari mana kita bersatu? Dari atas. Enggak bisa. Ini milik dia. 70 tahun tambah 20 tahun 90 tahun. Pabriknya mau dibeli. Enggak bisa. Dia punya 35 tahun. Dari mana kita? Ya dari bawah. Belanjalah hanya kepada orang-orang tetangga saja. Beli telur sama tetangga. Beli kecap sama tetangga. Walaupun yang buat kecap dia. Paling tidak retail yang paling bawah kita hidup. Mau beli telur sama Haji Jainuddin. Mau beli kecap sama Haji Ngaciro. Yang mau beli telur sama Haji Joko. Ya kan? Mau beli garam sama Haji Widodo. Itu 5 tahun kaya kita Pak. Setuju? Setuju. Enggak mungkin terjadi kalau itu enggak kita buat dari sekarang. Jangan harap mengambil yang besar. Yang bawah aja enggak. Dan itu duitnya dahsyat Pak. saya akan pendidikan saya ekonomi 230 juta rakyat Indonesia yang Islam. Yang Islam sekarang 230 juta. Seandainya kita cuma makan lontong aja. 6 ribu pagi. Lontong-tong aja enggak pakai apa-apa. Lontong aja lontong. 6 ribu. Siang 6 ribu. Malam 6 ribu. Kita makan 18 ribu sehari. Sebulan sekitar rata-rata 500 ribu. Kali 230 juta. Sebulan untuk makan lontong-tong. itu kita mengeluarkan uang 115 triliun. Sebulan. Ada kawan saya datang konglomerat bongkuk-bongkuk satu jam sebelumnya udah stand by semua menunggu. Begitu datang bongkuk-bongkuk mongkuk mongkuk ini kok mau enggak sekali-sekali nangka cempedak gitu mongkuk 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 duduk hormati semua pejabat itu pegang manoe saya akan jengkelnya bukan main apa siapa ini orang setelah pulang saya bilang sama kawan saya kok ngonok tenan sih mas ngisin-ngisin kok ngonok loh ini orang besar mas dia ini pembayar pajak 2 triliun setahun betapa besarnya leh orang islam maka lontong aja 115 triliun loh dari mana jalannya nih kaliin 230 juta kali 18 ribu sehari kali 30 hari sebulan 115 triliun dilihat-lihat kertasnya gini iya ya duren ya gak jadi mongo kita gak mau mikir kekuatan orang islam hari ini kekuatan orang islam terserak-serak sehingga gak ada kekuatan kalau kita makan warteg pagi makan warteg 12 ribu siang makan warteg 12 ribu malam makan warteg itu sebulan rata-rata sejuta itu kita makan warteg seluruh Indonesia gak ada makan lipstick gak ada makan yang lain warteg aja itu 230 triliun sebulan makan warteg aja coba kalau istri kita pakai lipstick merbela pakai bedak itu apa corona berapa ratus triliun sebulan andil umat islam untuk negara NKRI ini paham nah terakhir saya dulu waktu kecil kalau ngaji pakai center center ada batu baterainya dua itu baterainya yang terkenal dulu F-ready baterai cap kucing itu gak busuk dia kalau yang ABC busuk dia karena bungkusnya itu kertas kalau F-ready bungkusnya kan kaleng gak bocor jadi bapak saya itu membelikan F-ready baterai cap kucing center saya sendiri ngaji pakai center yang lain pakai obor bapak saya takut saya terbakar pakai center udah kalau dipakai seminggu atau sepuluh hari dia lemah udah gak terang gak beli dua bapak saya beli satu jadi dibeli baterai F-ready nya dua dibeli satu dites sama dia tinggi agak terang yang ini merlet letakkan di pinggir pintu di samping tempat tidur itu ada senta akhirnya apa saya pakai baterai satu yang lama yang satu yang baru terang nanti udah lemah beli satu lagi begitu jadi yang lemah-lemah sekali di pinggir-pinggir senta itu ada 50-60 100 biji begitu nah ada tetangga saya saya panggil kakek apa kabar aku harap jaluk baterai mau minta baterai oh soalnya so dinggu kayak merlet kayak menunggu ya gak apa-apa aku tak nggw padang nanti kalau saya pakai terang dia bawa satu keranjang bambu ya saya masukkan semua baterai-baterai lemah itu apa gunanya memang udah gak kuat dijemur pun lemah juga dulu kan dijemur dikirai dijemur jadi kuat ya enggak dimasukin dalam keranjang dia pulang dia bilang apa saya bilang kan orang yang apa-apa ini ada yang sedinggu kek itu merlet orang yang gunanya dibuang aja aku tenang aku bengi aku nyoloi wak nanti malam aku mau cari ikan dibacok ikan itu di sawah-sawah itu dibacok ikannya itu kan aku nganggu suluh suluhnya itu baterai-mu ini nanti malam nanti jam 9 aku mau pergi ke sawah kamu saya tunjukin jam 9 dia datang ke rumah saya sebelum ke sawah assalamualaikum waalaikumsalam kayak delok iki baterai-mu itu hebat rupanya dia pakai senter dari bambu dia bikinnya sendiri 20 biji baterainya itu bolanya diganti sama bola yang besar kabelnya dia bikin panjang itu dia bikin sendiri di belakang dia teken ada dia bikin kenopnya juga cengik macam siang lampunya itu saya kaget lo kok iso pajang kayak rumpul 20 dia bacok ikan-ikan itu besok pagi saya dikasih beberapa potong yang sudah digoreng dulu gak ada kulkas dia pulang dari sawah udah jam 12 malam gak dibanguni saya tapi besok pagi saya dikasih yang udah disambel yang udah digoreng 3-4 potong saya dapet kenapa? baterainya saya punya jadi saya gak perlu ke sawah kasih baterai main lab dapet ikan inilah ukhuah itu tolong menol kita tolong menolong dia gak punya baterai saya punya baterai baterai saya gak bisa pake saya dia bikinkan center yang bisa dia pake dia cari ikan anak istrinya makan sisanya bisa dia jual sebagian dikasih sama saya yang punya baterai kalau orang islam seperti ini wah udah lama kita maju pak tapi ada satu penyakit orang islam itu hasad dengki kalau tetangganya kaya dia gak bisa tidur wah itu penyakit luar biasa ih ada seorang istri kelepak kelepak gak bisa tidur sampai jam 3 pagi suaminya heran kok orang kamu kenapa sih gak bisa tidur mas gak tau si Susi beli mobil baru suaminya heran loh Susi beli mobil baru kok sampean gak bisa tidur uh sombong tadi lewat pake mobil baru saya lagi nyapu halaman dikelekson uh sombong menter-menter mobil baru besoknya lewat lagi dilihat ya lewat gak kelekson lewat udah lewat ngeludah lagi sombong kelekson kenapa sih semalam dikelekson gak dikelekson memang sakit memang jiwanya sakit bagaimana orang Islam mau maju kalau begini mestinya kan kita bersyukur alhamdulillah tidurnya kamu kok cepat sekali tidur hari ini senang saya karena si Susi beli mobil baru mas terus maksudnya apa ya kalau mas kumat jantungnya tinggal pinjem mobil dia kita kan gak punya mobil kan alhamdulillah begitu harusnya kita lihat kebaikan yang bisa kita peroleh udah sombong entah-entah sekarang kita belanja sama dia udah kaya sekarang biniknya dua ya dia kawin dua pun kan binik keduanya orang Islam alhamdulillah ada perempuan yang gak laku kawin dikawin sama dia betul gak dia punya mobil pakai supir-supirnya orang Islam kawin lagi dia dua istrinya istri keduanya orang Islam punya anak sekolah di sekolah orang Islam semuanya untuk kita juga oleh karena itu mulai besok siap hanya belanja sama tetangga saja siap jangan ada hiri hati siap gitu supaya kita kuat nah ini hari kita mau kumpul duit kita buat masjid istiqlal di Gaza Palestina wilayah yang dikuasai 100% oleh orang Islam itu tinggal Gaza saja Jerusalem dikuasai Yahudi tepi barat sudah dikuasai Yahudi satu-satunya wilayah Palestina yang masih 100% dikuasai oleh orang Islam adalah jalur Gaza tapi listriknya di blokir 3 jam sehari mati jadi sekedar 3 jam itu untuk mengambil air segala macam mati internet juga 1-2 jam mati gak enak gak gampang Israel gak mau kasih nah mereka tapi masih dikuasai orang Islam 2 tahun yang lalu Agim yang keliling Indonesia mencarikan dana untuk membuat rumah sakit di Palestina dengan adik-adik kita ini juga cinta Palestina kasih Palestina sudah berhasil berdiri dan sekarang Majelis Lama sedang membuat traumatic medical center rumah sakit jiwa traumatic itu juga kemarin sudah kita kirim sekitar 10 miliar gak bisa masuk kita kirimnya dengan wali kota Rovah itu kita kasih duitnya di Jordania tanda tangan tanda tangannya di Jordania sudah dikirim dari MUI nah sekarang kita dari Yayasan Kasih Palestina dan kawan-kawan bergerak membangun masjid istiqlat Indonesia masjid kemerdekaan Indonesia supaya ada spirit untuk merdeka rencana sih dua tingkat kita tanam batu pertama tanggal 19 ya Februari atau Januari 19 Januari tahun ini 2009 yang lalu 2019 yang lalu jadi sudah setahun dua bulan setahun sebulan rencana dua tingkat kalau dua tingkat sudah jadi tapi mereka minta ditambah satu tingkat itu untuk masjid sudah dipakai Idul Adha kemarin sudah potong sapi juga disitu dan sekarang sudah dipakai lantai satu sudah jadi masjid lantai dua untuk madrasah tahfizul Quran jadi anak-anak menghapal Quran disitu santren di Gaza saja itu satu tahun menghasilkan 31 ribu penghapal Quran anak-anak jadi masjid kita ini bakal jadi sebelumnya sudah jadi tahfizul Quran juga masjid ini dulu kan masjid kecil ini diperbesar di tanah 5 ribu meter setengah hektare tentu bisa menampung banyak siswa-siswa kita untuk belajar tahfiz Quran di lantai dua lantai tiga lantai empat itu untuk klinik jika ada yang ditembak ya luka atau apa disitu dirawat sakit kalau parah baru dibawa ke rumah sakit kan jauh-jauh rumah sakit kalau disitu ya untuk klinik di lantai dua lantai tiga lantai empat nah kalau musim dingin Oktober November Desember Januari itu bisa minus 17 derjat celsius saya baru pulang minggu lalu umroh kaget juga di Mekah 6 derjat celsius di Mekah 6 derjat celsius Masya Allah tanggal 12 yang lalu di Medinah turun salju semata kaki tapi di perbatasan Jordan di Tabu itu daerah paling panas di Saudi Nabi waktu perang Tabu itu betul-betul perang yang dasar panasnya kemarin sepinggang saljunya di Tabu jadi kalau di Palestina Oktober November Desember Januari itu dingin kalau minusnya itu minus 15 sampai minus 17 di bulan November dan Desember kemana mereka mau hidup rumahnya di bulldozer Israel di bom Israel diganti dengan tenda-tenda kalau musim panas mereka senang di tenda gak ada masalah tapi ketika musim dingin minus 15 kalau mereka tidur di tenda mati beku darahnya saya sudah pernah dulu waktu musim dingin di luar negeri saya pakai bawa spray spray Hongkong ya disini udah tebal dong katun disana gak laku orang diet minus 2 minus 1 bagaimana tidur juga malam-malam mau mati rasanya seperti tusuk jarum beribu-ribu jarum saya duduk rupanya darahnya dingin kan saya nangis waktu itu ya Allah mati kita khusulkan disini hari ini saya ke kamar mandi buka keran air anget duduk dengan air anget kemudian saya sholat masih sakit begitu selesai dua lakaat saya duduk orang India itu kasih saya minum cahe teh susu biar anget katanya pakai jahe minum saya diurut-urut ada dua orang yang urutin kaki sakit kamu sakit seluruh badan saya sakit karena selimutmu ini gak laku ini besok dikasih besok dikasih selimut wool oh baru walaupun tipis terasa hangat tapi saya masih tidur di dalam bangunan tidur di dalam masjid dalam perjalanan haji jalan darat dari Medan Malaysia sampai ke WK waktu itu tahun 96 musim dingin bagaimana kalau minusnya itu minus 15 minus 17 minus 10 dimana mereka mau tidur di tenda ya di masjid kita inilah di lantai 3 lantai 4 ini jadi kita mestinya segera selesaikan target kita kan 2020 bulan Desember jadi tinggal 10 setengah bulan lagi ini kita mau sudah diresmikan masjid ini saya berusaha dengan adinda Daru ini untuk pergi ke Gaza ketika peresmiannya tentu susah juga sedangkan MUI kemarin mau ngasih 10 miliar untuk bangun rumah sakit traumatik harus tanda tangannya di Jordan karena Israel gak mau kasih saya pernah ditawarkan masuk Israel dengan tenang dan nyaman tapi harus makan malam dengan wakil perdana menteri Israel di Tel Aviv perdana menteri Israel atau wali kota Tel Aviv saya gak mau saya mau ke Palestina bukan mau ke Israel disediain mau mesi disediain pernah disediain helikopter wakil Sekjan Iwi Pusat waktu itu kalau saya makan malam dengan perdana menteri Israel kan geger sedunia itu ya gak sekejurkan lain makan sama manusia keturunan monyet kan gitu kan kan mereka keturunan monyet kuno kira datar khosiin betul gak mereka dikutuk jadi monyet menurut Quran kan geger se-Indonesia malulah tujuh keturunan anak cucu saya ya gak adil-adil ditunjukkan fotonya nih kakekmu dulu lebih baiklah kita gak masuk jadi saya 12 jam pernah ditahan satu aja anda masuk melsi atau naik heli pergi ke tel afif makan malam besok anda bebas keliling seluruh Palestine saya bilang tidak saya milih ke Palestine aja gak usah saya ke tel afif tapi kami akan berjuang nanti kalau ini diresmikan insyaallah kita akan pergi ke sana satu dua orang minta izin dari Singapur saya akan jumpa Presiden Singapur perempuan orang Melayu Presidennya minta tolong supaya bisa diberi visa peresmian mesin Istiqlal Indonesia di Gaza semoga kita bisa menyelesaikannya dengan cepat disana mahal Pak satu sak semen di Papua satu juta setengah satu karung semen di Wamena itu satu juta satu juta setengah bagaimana satu karung semen di Gaza tentu mahal jangan pikir murah membuat masjid disana tapi banyak keajaiban waktu nelayan-nelayan Gaza gak boleh ke laut lautnya sempit aja itu ikannya yang loncat ke darat jangan main-main dengan pejuang agama ribuan ekor ikan loncat ke darat karena nelayannya gak bisa nangkap ke laut begitu pertolangan Allah kepada orang-orang Palestina itu bisa buah persik sebesar apel viji buah persik itu kecil-kecil segede-gede apel viji buah persik saya kemarin ke Toif dapat buah persik sebesar ini bijinya sebesar ini saya ambil satu saya bawa pulang mau saya tanam di Indonesia entah bisa entah gak hilang pula bijinya sekarang ini Palestina sedang luar biasa anggurnya berbuah besar-besar kormanya berbuah subur sekali buah persiknya terlezat seluruh dunia paling lunak lembut harum jadi mereka ditolong Allah nah kita ikutlah disitu di rahmat Allah dan barokah Allah itu kita letakkan harta kita disitu semeter itu kita perlu 10 juta karena kita harus beli jenset gak bisa hidup listrik 24 jam kalau gak kita punya sendiri kalau harap dari pemerintah Israel dia cuma batasi 3 jam dimatikan listrik gak mungkin bisa ngaji anak-anak kita 24 jam kalau kita gak punya jenset tentu harus beli jenset dan kita harus punya sumur bor yang dalam untuk mengambil air bagi keperluan masjid kita pesantren kita dan klinik yang akan kita bangun yang namanya istiqlal dan Alhamdulillah gak berani orang Israel mengebomnya ada bendera merah putih itu berarti 267 rakyat Indonesia yang menjaganya kalau bantuan Brunei bantuan Kuwait mereka gak takut cuma 250 ribu aja kok kalau kita orang Jawa aja 120 juta dikencing Israel terkelelem itu anugerah Allah untuk kita betul kalau merah putih gak berani Pak selamat rumah sakit yang dibangun adik-adik ini dengan Agim itu selamat Pak sampai sekarang gak ada peluru kesitu peluru roket gak ada berani kesitu sebab merah putihnya itu apalagi kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel sampai detik ini mereka takut bayangkan kalau orang Indonesia membaikot makan Kentucky dengan McDonald minum Coca-Cola gak mau lagi Sprite gak mau lagi Starbucks gak mau lagi mau minum kopi kopi tobrok apa gak bahaya mereka mereka pun tahu gak bodoh mereka kitanya aja yang tinggal bersatu apa gak maka dari itu saya pesan mari kita mulai Bismillah Allah bayar 700 kali lipat sampai 7 juta kali lipat atau lebih dari itu terserah Allah Allah bayar berapa banyak terhadap siapa Allah mau bayar siapa yang siap membeli 1 meter 10 juta berdiri ke depan kita kita akan foto kita akan kirim fotonya ke Palestine 1 meter 10 juta siapa yang siap ibu-ibu bapak-bapak berdiri ke depan kita akan serahkan selendang Palestina monggo jangan malu-malu jangan malu kalau berbuat baik tidak usah malu Allah akbar langsung kasih kartunya nanti kita foto bersama ibu mari maju Allahu akbar dua orang tiga orang subhanallah takbir satu meter 10 juta ibu-ibu boleh mari ibu satu yang duduk masya Allah ada yang bisa bantu ya nanti kanggaru kesana ibu duduk aja situ 10 juta 4 orang 5 orang mari ibu ibu bisa kumpul ke dekat pintu kanggaru mau kesana dari lewat belakang dari samping ke belakang masya Allah siapa lagi kita rebut ini tiket untuk mendapatkan kemuliaan mari pak Allahu akbar mari satu lagi ibu silahkan dekat ke pintu supaya kanggaru bisa berikan selendangnya bapak bapak tahu kalau foto ini dikirim mereka doa pak dilihat foto kita itu nangis-nangis mereka doa tidak bagi mereka besar sekali pak mereka bangun rumahnya gak bisa di bulldozer rumahnya gak bisa bangun tinggal di tenda di bom rumahnya gak bisa bangun tinggal di tenda musim dingin masuk ke rumah-rumah orang atau ke masjid-masjid inilah salah satu yang menjadi harapan mereka di musim dingin mari silahkan lagi yang lain satu meter sepuluh juta boleh dicicil bukan mesti hari ini enggak boleh dicicil sampai Desember 2020 kami berikan nanti kartu komitmennya tidak enggak ditagih enggak dan bapak boleh cicil sampai 2020 bulan Desember Masya Allah Masya Allah tidak hari ini tidak mesti sekarang ibu-ibu tidak mesti sekarang ibu-ibu boleh cicil sampai 2020 seberapa ibu-ibu mampu niat 10 juta baru bayar 2 juta enggak ada duit lagi Allah bayar sebesar 10 juta niat kadang-kadang niat seorang amba lebih baik dari amal yang dia perbuat dan paling tidak bapak ibu malam ini nyumbang untuk berapa saja yang bisa disumbang di karum merah kalau bapak menyumbang 20 ribu ke sana ongkosnya saja sudah seribu dolar tapi kalau bapak ibu nyumbang disini 20 ribu insya Allah kita 3 bulan sekali kita antar duitnya 3 bulan sekali kita antar ke sana ada perwakilan perwakilan kita yang rela untuk membeli tiket untuk berangkat ke Palestina mengantarkan uang itu jadi sekarang siapa saja yang menyumbang 20 ribu 10 ribu 100 ribu jangan sampai berlalu masa ini kita tidak mengeluarkan sedikit daripada harta kita untuk saudara-saudara kita di Palestina jadi semoga kiranya ceramah agama ini bisa menggugah persatuan dan kesatuan kita kawan-kawan kita mau keras mau lembut asal berjuang tentang iman dan amal soleh dan cinta dengan NKRI kita harus sokong kita semua cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia TNI tidak pernah berkhianat dengan negeri ini kami pun orang-orang Islam kita semua tidak pernah kita berkhianat dengan negeri ini kita mau negeri ini aman damai sampai hari kiamat menjadi NKRI yang baldatun tayyibatun warabdu ala hadihnya wa'ala kulli niyatin shaleha wa'ilaha duratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa'ala alihi wa sahbihi ajum'ain al-fatihah amini Allah amini rahman amini rahim amini mudib assailin Allahumma bisiril fatihah wabibarakatil fatihah wabikarumatil fatihah istajib du'a'ana wa hajatana ya arhamar rahmin wa tamim taksiruna birahmatika naslaqis Allahumma gfirlana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara wa lijami'i al-muslimina wal-musliman wal-muminina wal-muminan al-ahyai minhum wal-amuat birahmatika ya arhamar rahmin Allahumma akhtim lana bihusni al-khatimah wala takhtim alayna bisu'i al-khatimah ya rabbana inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka sihatan wa'afiah wasalamatan wa barakah warahmatan wa hidayah wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan tayiban mubarukan jameela Rabbana takabbal minna du'a'ana wa hajatana watammim taksirana birahmatika ya arhamar rahmin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanataw waqina azabannar wa adakhirlal jannata ma'al abrari azizu ya ghafar ya rabbal alamin wa ghaffirlana zunubana amma walidina walijami al-muslimin wal-muslimat wal-muminina wal-muminat hatta yagum al-qiyamah wa sallallahu assalamuala sayyidina muhammadin wa ala izzati amma yasifun wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum bersama Salih Sapa TV